Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Banyak orang tahu Tentang insinyur Jokowi Dodo Tetapi tidak banyak orang tahu Atau mengenal Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Dodo Banyak orang tahu Tentang Presiden ke-44 Amerika Serikat Yaitu Obama Tapi tidak banyak orang mengenal Sosok dari Presiden tersebut Barak Obama Sudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kita adalah anak-anak Tuhan Anak-anak yang dipilih Menjadi pilihan Allah Allah memiliki sifat Atau karakter yang penuh kasih Baik Penuh kuasa Memperhatikan setiap anak-anaknya Kita sebagai anak-anak Tuhan Yang mengenal Allah Yang mengenal Tuhan Sudah sewajarnya memiliki karakter Yang dimiliki oleh Allah Dalam hidup kita Setiap orang tua Atau bapak atau ibu Mengenal anak-anaknya Demikian juga seharusnya Anak-anak mengenal orang tua Papahnya Mamahnya Dan setiap anak-anak Memiliki karakter Yang Tidak jauh beda dengan orang tuanya Karena anak-anak tersebut Adalah Lahir Dari Papah Mamahnya Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita sebagai anak-anak Tuhan Seharusnya memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Seperti ayat 45 Sebab setiap pohon dikenal Pada buahnya Karena dari semak duri Orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri Tidak memetik buah anggur Jadi karakter yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan Itu seharusnya memiliki adalah Gambaran daripada karakter Allah Apabila karakter kita baik Penuh kasih Penuh kuasa Yaitu memperhatikan setiap Orang-orang yang ada di sekitarnya Karakter kita Suka membantu orang Karakter kita Kita peduli dengan orang lain Maka kita menggambarkan karakter Allah Maka kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Sudara Dalam kehidupan kita Kita dituntut Bahwasannya kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Dunia melihat Setiap orang Dunia tahu Apa yang dimiliki oleh karakter orang Oleh sebab itu Kita harus berbeda Dari orang-orang dunia ini Bahwasannya kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Dan sudah seharusnya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Kita akan lihat satu ayat lagi di dalam Hosea 4 Ayat 6 Hosea 4 Ayat 6 Firman Tuhan berkata Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Sudaraku Kita harus mengenal Allah lebih sungguh lagi Kita harus memiliki karakter Kristus lebih lagi Yaitu dengan Menerapkan firman itu dalam hidup kita Dengan membaca firman Tuhan itu dalam hidup kita Karena dengan membaca firman Dengan menerapkan firman Maka kita akan mengenal Allah yang sebenarnya Dan kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Sehingga kita bisa menerapkan Sifat Allah Karakter Allah Dalam hidup kita Dan dunia akan melihat Bahwa kita adalah anak-anak yang telah dipilih oleh Allah Karena apa? Karena mengenal Tuhan Karena mengenal Allah Sudaraku Jangan sampai kita binasa Jangan sampai kita dipandang kita adalah Bukan anak-anak Tuhan Karena kita tidak mengenal Allah Mari Saya ajak kita semua Semakin hari Kita untuk mengenal Allah Lebih dalam Semakin hari Kita boleh Memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Sebelumnya dunia tahu Kita adalah anak-anak Pilihan Tuhan Kita adalah anak-anak Yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kita Puji Tuhan Renungan pada pagi hari ini Biara renungan pada pagi hari ini Boleh menguatkan kita Dan boleh menjadi dasar dalam hidup kita Supaya kita Memiliki karakter Kristus Supaya kita Bisa Menerapkan sifat-sifat Allah Sifat-sifat Tuhan Dalam hidup kita Dalam kegiatan kita Dalam setiap aktivitas kita Sehingga Allah dipermuliakan Dalam hidup kita Puji Tuhan Saya tidak panjangkan Saya tidak panjangkan renungan pada pagi hari ini Saya akan mengajak Kita semua untuk berdoa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami begitu bersyukur Tuhan Kalau pada pagi hari ini Kami boleh Tuhan mengenal Engkau Melalui firman Tuhan Dimana Tuhan kami boleh Diingatkan kembali Supaya kami mengenal Engkau lebih dalam Tuhan Supaya Engkau Tuhan Selalu ada Dan menjadi Contoh dalam hidup kami Supaya kami memiliki karakter Kristus Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Buat renungan pada pagi hari ini Kami boleh diingatkan Supaya kami selalu memiliki karakter Kristus Dalam hidup kami Tuhan Supaya nama Tuhan Dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan Supaya nama Tuhan ditinggikan Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan mulai setiap aktivitas kami Tuhan Bila malaikat Allah membungkus kami Mengingatkan kami Melindungi kami Apabila kami Melangkah berjalan yang tidak benar Supaya kami boleh diingatkan Sehingga kami boleh Berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Supaya kami Tuhan melangkah pada jalan yang benar Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami begitu bersyukur Tuhan Buat kesempatan pada pagi hari ini Terima kasih ya Bapak Kami akan mulai setiap aktivitas kami Pada pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Kristus Alah jurus selamat kami hidup Haleluya Amin Puji Tuhan Surahku yang dikasihkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Dan semangat Terima kasih